Intro Hai nakama apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas Spoiler ungkapan Peace Chapter 1123 Yang memulai perjalanan Kru Topi Jerami dan Aliansi Menuju ke Pulau Elbaf Oke tanpa berlama-lama lagi Mari kita bahas bersama-sama Judul pada chapter kali ini yaitu Kekosongan selama 2 minggu Sedangkan di cover storynya Melanjutkan perjalanan Yamato Menjelajahi negeri Wano Yang memasuki volume ke-11 Yang mana Denjiro menghukum Anak-anak dengan menyuruh mereka Makan Oden dengan orang Yang mereka benci Denjiro dan anak-anak Memakan Oden bersama Yamato Dan akhirnya mereka menjadi teman One Piece Chapter 1123 Dimulai di Pulau Egghead Kita dapat melihat bahwa Semua marinir telah pingsan Termasuk para wakil laksamana Esenek yang masih di dalam gelembung Mencoba membangunkan mereka dengan cepat Untuk mengejar kru Topi Jerami Sedangkan di kapal Elbaf Luffy berterima kasih kepada robot raksasa Atas bantuannya Tetapi tidak ada reaksi dari robot itu Dori dan juga Brogy mengatakan Bahwa mereka tidak dapat merasakan Kehadiran musuh sama sekali Karena saat ini mereka telah pingsan Lantas Dori berpendapat Jika haki penahluk itu lebih kuat Dari haki milik Akagami Lalu kapal raksasa dan kapal sani Berlayar bersama Menuju ke Pulau Elbaf Kita melihat Boni kecil tidur di atas kuma Zoro bersantai Sedangkan Usop menangis Sambil menyapa Dori dan juga Brogy Dan Luffy yang terbaring lemas Di momen ini Sanji berdiri sendirian Memandang tubuh Vegapang Yang terbaring di atas lantai Sambil mengingat pesan Vegapang Yang masih menghantui fikirannya Kemudian Dimulailah flashback Yang terjadi dua minggu yang lalu Di Pulau Ekhet Saka menemukan Bahwa ada perubahan data Sehingga ia menunjukkan Informasi tersebut Kepada Vegapang Dan juga Pitagoras Saka menjelaskan Ada beberapa perubahan Dalam kerapatan jumlah partikel Dan neutron Energi yang digunakan pada Seraphim Telah ditingkatkan secara bertahap Jika ini adalah sebuah kesalahan Ini adalah masalah yang sangat serius Perubahan ini Secara cerdik disemunyikan Dalam catatan Vegapang mulai mencurigai Jika ada salah satu dari Kloningannya yang berhianat Dan Vegapang menganggap Jika itu adalah lilih Kemudian mereka bertiga melakukan Investigasi bersama Selama beberapa hari Dan satu minggu kemudian Mereka menemukan pelaku yang sebenarnya Pitagoras akhirnya menemukan pelakunya Dan dia adalah Yoke Hal ini langsung membuat Saka dan Vegapang kaget Pitagoras menemukan bahwa Informasi yang diunggah Yoke ke Pangrikot Adalah data palsu Dan dia juga Memanipulasi video Denden Mushi Saka juga menemukan Rekaman Yoke Yang memanipulasi Robot monster laut Vegapang Lantas menyalahkan dirinya sendiri Yang telah menciptakan Yoke Dari keserakahan dirinya Lalu mereka juga mendengarkan Rekaman komunikasi Yoke Dengan Gorose Dari data yang dapat Dipulihkan oleh Vegapang Yoke menggunakan Denden Mushi Putih Untuk mengirimkan pesan Ke pemerintah dunia Dan mengatakan Bahwa Dokter Vegapang Sedang mempelajari Abad kekosongan Vegapang kemudian mengerti Mengapa agen pemerintah dunia Mengunjungi mereka Berkali-kali dalam Waktu dekat ini Satu hari kemudian Dari enam hari Yang lalu dari sekarang Kerajaan Lulusia Dihapuskan Setelah mendengarkan Tentang apa yang terjadi Pada kerajaan Lulusia Vegapang menyimpulkan Bahwa Yoke Mencuri Sebagian dari Mother Flame Dan kemudian Dia mengirimkannya Ke pemerintah dunia Untuk digunakan Sebagai Sumber daya Senjata kuno Vegapang merasa Sudah terlambat Apapun tujuan Yoke Dia telah membuktikan Kepada pemerintah dunia Bahwa dia Berguna Bagi mereka Berkat kekuatan Mother Flame Jadi para Vegapang lain Yang mengetahui Tentang abad kekosongan Akan Dihabisi Nah Sebelum lanjut ke pembahasan Yuk order Kaos One Piece Dengan harga 30 ribuan saja Bahan kaosnya Dijamin bagus Dan link Pemesanannya Ada pada kolom deskripsi Dan juga Kolom komentar Sejak saat itu Vegapang membuat Rencana bagi Penduduk Egghead Dalam proses evakuasi Tak hanya itu Vegapang juga memiliki Perangkat yang Tidak dimiliki Ohara 22 tahun yang lalu Karena Vegapang Memiliki cara Untuk menyiarkan suara Keseluruh dunia Vegapang juga Mengatakan bahwa Ada satu teknologi lagi Yang harus dilindungi Yaitu Kumofuto Alat ini merupakan Mesin untuk Membuat pulau awan Karena pulau awan Bisa sangat berguna Bagi umat manusia Jika dunia Tenggelam Setelah itu Kita melihat bahwa Vegapang Mulai memodifikasi Bagian dari Robot raksasa kuno Untuk menampung Transmisi Denden Moshi Dua hari yang lalu Dari hari ini Vegapang Saka Dan Pitagoras Melakukan rekaman Untuk siaran Di seluruh dunia Itulah mengapa Kita hanya melihat Mereka bertiga Dalam video Dan Setelah rekaman Vegapang Saka Dan Pitagoras Menghapus Ingatan mereka Selama Dua minggu terakhir Dengan begitu Rencana mereka Tidak akan Pernah terbongkar Karena mereka tahu Bahwa pengetahuan Tentang Yook Sebagai pengkhianat Akan terhapus juga Nah ketika Vegapang terbangun Dari penghapusan Ingatannya Dia menemukan Sebuah catatan Yang ditinggalkan Oleh dirinya sendiri Yang mengatakan Bahwa penelitian mereka Telah bocor Ke pemerintah dunia Dan mereka Akan Segera mati Namun Selama kekosongan Dua minggu ini Kita telah menyiapkan Tindakan Balas dendam Tolong percayalah Pada dirimu sendiri Dan Matilah Dan satu hal lagi Tiba-tiba Adegan berganti Kemomen ketika Vegapang bersama Sanji Atlas Dan juga Frankie Vegapang mengatakan Kepada Sanji Bahwa Ia tidak akan Pernah berniat Untuk kembali Ke atas Dan akan tetap Berada di bagian Bawah Eket Vegapang juga Mengatakan bahwa Jika memungkinkan Ia ingin Sanji Membiarkannya mati Vegapang menjelaskan Jika ia merasa Jika ia harus mati Karena Sesuatu yang penting Akan terjadi Ketika Ia telah mati Namun Sanji yang tampak bingung Langsung mengatakan Jika ia mampu Melindungi Vegapang Namun Vegapang Terus mengatakan Untuk Membiarkannya mati Di halaman terakhir Chapter ini Kita kembali Ke masa sekarang Bajak laut prajurit Asasa Sedang merayakan Kemenangan mereka Bersama teman-temannya Usopp Sedang merayakan Di atas tangan Dori Brogy memegang Luffy yang sudah Tidak berdaya Dan chopper Berada di Jenggot Brogy Mereka semua senang Kecuali Luffy Yang tidak bisa Merayakan Apapun Karena Dia Kehabisan energi Luffy meminta Mereka untuk Merayakannya nanti Usopp terlihat Sangat riang Dan mengatakan Jika ia akan Pergi ke Tanah Impiannya Sambil menyaksikan Perayaan ini Kita bisa melihat Apa yang ingin Disampaikan Vegapunk Kepada Sanji Di pulau Egghead sebelumnya Yaitu Tentang One Piece Vegapunk berharap Jika Luffy Dan Kurunya lah Yang akan Mendapatkannya Oke Sekian dulu pembahasan Kali ini Nantikan pembahasan Menarik lainnya Pada video Selanjutnya Terima kasih